Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Edo Jachun Channel kali ini saya akan membahas tentang perenjak tip biar perenjak cepat makan pur buat pemula silahkan disimak gampang banget kita langsung tips-tipsnya untuk melatih perenjak makan pur kita harus pastikan dulu burung perenjak kita sehat jangan yang muyung ya kita sediakan cangkrik cangkrik kita juga sediakan ulet hongkong ya tuh cangkrik sama ulet hongkongnya nanti kita potong-potong ya dan juga sediakan pur alus purnya jangan dibasahin ya teman-teman kalau dibasahin dia gak mau nempel ke bagian cangkrik atau ulet hongkong yang sudah kita potong nah untuk tipnya kita akan memotong ekstra fordingnya ya ulet sama cangkrik kita potong-potong tujuannya apa biar potongan bekas-potongan ulet hongkong sama cangkrik nempel ke pur ya kalau purnya basah daya rekatnya ke ulet yang sudah dipotong itu gak nempel ya kalau ini pasti nempel ayo kita potong ya nah ini ulet hongkongnya kita potong satu potong tiga ya tuh potong biar nanti otomatis kan pada nempel purnya tuh kalau gak ada gunting kita penyet aja gak apa-apa lalu kita cangkriknya juga kita potong ya kalau kegedean cangkriknya kita potong tuh tujuannya biar purnya nempel oke kita aduk ini jangan terlalu terpendam ya biar dia tahu bahwa ada ulet ada ulet ada cangkrik tuh kan pernah nempel kan purnya otomatis secara bertahap burung kita pasti makan pur ya kalau ini sudah habis siang kita bikin sama kayak gini potong-potong kalau gak dipenyet aja gak apa-apa tujuannya biar purnya nempel ke jangkrik atau ke letongkong misalnya gak ada jangkrik atau letongkong kita pakai keroto kerotonya diaduk rada ditekan kan pada pecah tuh otomatis purnya nempel ke keroto diaduk tapi jangan sampai gak kelihatan ya tuh purnya sedikit aja tujuannya biar dia tetap kelihatan tuh kita pakan para nempel pelan-pelan pasti dia makan pur kita siap langkah selanjutnya tinggal kita kasih pakannya ke burungnya ya kita kasih dulu lelombakan otomatis lama kelamaan dia juga makan pur ya karena extra extra podingnya tadi udah di penyet atau dipotong ya sebenarnya ini burungnya udah makan pur teman-teman tuh udah campur pur ya makanya saya bikin kontennya karena ini burung udah berhasil makan pur padat kotorannya putih tapi udah padat tuh ya makan pur 3 hari juga udah berhasil kalau burungnya sehat ya burung membiakannya sehat mudah-mudahan berhasil teman-teman buat pemula yang belum tahu cara ngepurin burung pencak cara simple ini mudah-mudahan bermanfaat ya cukup sekian dari saya Edo Jajun channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh